Dua pasien atas nama Tabri, 65 tahun dan Cunyati, 54 tahun, warga desa Serai Serumpun yang dirawat di Rumah Sakit Umum Sultan Tahasai Budin Tebo karena terkonfirmasi positif wabah COVID-19 sudah dinyatakan sembuh oleh tim gugus tugas COVID-19. Pasangan suami istri ini dirawat di ruang isolasi COVID-19 di RSUD STS Tebo selama 51 hari sejak 28 April hingga 17 Juli 2020 di Rumah Sakit Umum Sultan Tahasai Budin Tebo. Bupati Tebo Sukandar atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten mengucapkan selamat atas sembuhnya pasien COVID-19 dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Sukandar berharap pasutri yang sembuh dari COVID-19 ini menjadi pasien COVID-19 terakhir yang dirawat di RSUD STS Tebo. Meski telah diizinkan pulang, namun pasien yang sembuh tersebut tetap melakukan isolasi bandiri selama 14 hari di rumah tetap menjaga jarak dan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Intizam TV Rijambi melaporkan. Selamat menikmati.